berikut ini adalah salah satu soal yang sempat ditanyakan saya ini tentang tetap ya induksi matematika sederhana nah sekarang ada variasi yaitu ada ini faktorial bagi yang belum familiar dengan faktorial ya yang disebut n faktorial adalah n dikalikan n-1 dikalikan n-2 dan seterusnya sampai 1 ya gitu misalnya 4 faktorial gitu ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 siapa tahu lupa ya saya ingatkan saya segarakan nah ini untuk membuktikan secara induksi matematika ya kita ada 3 langkah langkah pertama ya rumus ini harus benar untuk n sama dengan 1 ya kalau n sama dengan 1 benar berarti kita lanjutkan ke langkah berikutnya berarti 1 dikalikan 1 faktorial 1 faktorial ya 1 ya 1 kali 1 ini berarti 1 apakah ini juga 1 ya 1 tambah 1 faktorial dikurangi 1 dengan 1 tambah 1 ini kan 2 2 faktorial ya 2 kali 1 hasilnya dikurangi 1 ya 2 dikurangi 1 adalah 1 untuk n sama dengan 1 untuk n sama dengan 1 benar apakah nah bukan apakah ya yang kedua asumsi n benar untuk n sama dengan k ya jadi 1 kali k faktorial ya 1 k faktorial ya dan k faktorial 1 faktorial tambah 2 kali 2 faktorial tambah dan terusnya ya tambah k kali k faktorial ini harus sama dengan k tambah 1 faktorial dikurangi 1 ini di asumsikan benar ini sudah terbukti benar nah langkah yang ketiga maka kita akan membuktikan bahwa persamaan ini benar juga untuk n sama dengan k plus 1 jadi n nya diganti k maksudnya ini sampai k plus 1 ya terus ini k nya ini diganti k plus 1 ya jadi ini 1 kali 1 faktorial 1 faktorial ya tambah 2 kali 2 faktorial tambah dan terusnya sampai tambah k kali k faktorial nah ini tambah lagi tambah k plus 1 ya ini k plus 1 faktorial ini harus sama dengan k plus 1 ya jadi ini kan n nya diganti k plus 1 ini berarti menjadi k plus 2 gitu ya k plus 2 ya faktorial dikurangi 1 nah ini harus benar maka kita akan buktikan ya nah seperti soal-soal sebelumnya ya dari sini sampai sini ini bisa kita wakili dengan ini jadi ini semua nah ini semua kita ganti dengan k plus 1 ya ya faktorial min 1 ya ditambah ini ditambah ini saya pakai warna biru aja ya ditambah ini ini k plus 1 dalam kurung k plus 1 faktorial maka ini harus sama dengan ini kita akan buktikan itu ya nah langkah pertama untuk membuktikannya min 1 nya ini kita lempar ke sini ya jadi ini akan menjadi k plus 1 ya faktorial ya ditambah dalam kurung ya k plus 1 kurung tutup k plus 1 faktorial dikurangi 1 terus kemudian kita memikirkan ini ya k plus 1 nya ini kita secara distribusi kita keluarkan k plus 1 faktorial nya ini ya jadi nanti akan menghasilkan k plus 1 faktorial ya dalam kurung ini 1 tambah k plus 1 kurung tutup jadi kalau kita kalikan ke dalam akan menjadi ini ini kalikan ke dalam ke sini akan menjadi ini baru kemudian hasilnya dikurangi 1 nah maka ini akan menjadi k plus 1 faktorial dikali k plus 2 ya min 1 dari definisi ini maka ini bisa ditulis menjadi k plus 2 faktorial ya kemudian dikurangi 1 dan ini terbukti ya yang disebut k plus 2 faktorial ini misalnya lupa ya masih belum jelas dengan ini ini adalah k plus 2 faktorial nah ini adalah warna lain aja ya nah ini k plus 2 faktorial ini pengertiannya adalah k plus 2 dikalikan ini kemudian dikurangi 1 k plus 1 kemudian ini dikurangi 1 lagi k kemudian ini dikurangi 1 lagi k min 1 dan seterusnya ya sampai 1 ini namanya adalah k plus 2 faktorial ya jadi ini sudah terbukti ya baik ini jawaban untuk pertanyaan tersebut selamat jika selamat jika Terima kasih telah menonton!